Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bahkan ada lubang berukuran besar yang ditutupi warga dengan tumpukan kayu. Menurut warga sekitar, kayu ini sudah dipasang selama satu bulan karena dinilai membahayakan pengendara yang melintas. Terlebih sebelumnya sudah ada kejadian kecelakaan akibat lubang tersebut. Kendati demikian, setelah dipasang kayu, dampaknya lalu lintas di jalan tersebut jadi terhambat. Menanggapi hal ini, Pemprov Bengkulu langsung melakukan tambal sulam di jalan berlubang. Khusus jalan yang ditutup kayu sudah ditambal dengan pasir dan batu atau sirtu. Sementara untuk pengaspalan akan menunggu ketersediaan aspal dari pihak ketiga. Namun, Pemprov Bengkulu memastikan perbaikan dengan aspal akan diselesaikan dalam waktu dekat.